Assalamualaikum wr. wb perkenalkan nama saya Syarifah saya mahasiswi IA Yanalsa jurusan pendidikan matematika selesai 8 di video kali ini adalah salah satu video untuk menyelesaikan tugas KPM saya yaitu KPM DR berbasis media sosial dan kali ini saya membahas tentang si hitam manis pejuang ekonomi di desa sungai kurus 1 apa sih si hitam manis yang penunjang ekonomi iya adalah gula aren salah satu pembuat gula aren di desa sungai kurus 1 adalah Bapak M. Yusup Maliam sudah membuat gula aren sekitar kurang lebih 12 tahun bagaimana cara pembuatannya kita terus videonya oke berikut cara pembuatannya hal pertama tentunya kita harus mengambil dulu air arennya sebelum menjadi gula aren harus ada air aren jadi ini Pak Yusup mengambil air arennya di semak blukar ya tentunya karena pohon aren itu tidak tumbuh di dekat pemukiman tapi tumbuh di jauh dari pemukiman atau di semak blukar ini adalah cara pengambilan air arennya air aren diambil sebanyak 2 kali dalam sehari yaitu pada pagi hari dan sore hari sebelum mengambil air aren ada 2 proses dulu yang harus dilewati yang pertama pembersihan batang aren pada iju-iju aren agar nanti pas pengambilan air arennya mudah tidak tertusuk oleh duri-duri atau iju-iju duri-iju yang ada di pohon arennya jadi harus membersihkan dahulu pohon aren tersebut agar mudah mengambil air arennya hal kedua atau proses kedua yaitu memukul batang atau tangan ini dia tempat keluarnya air aren itu agar nanti air arennya itu banyak menghasilkan banyak air aren jadi itu perlu dipukul ini dia setelah pengambilan maka perlu dipotong ya potong bagian tangan aren kalau disini yang sudah kering sehingga menghasilkan air aren keluar air aren yang baru ini dia cara prosesnya yaitu atau bahasa indonesianya mungkin dideres ya air aren arennya setelah itu ditutup kembali atau diamankan kembali karena banyak-banyak hewan-hewan yang menyuka air aren ini karena rasanya manis seperti monyet itu dia salah satu musuh terbesar dari air aren ini dia cara pengambilan air aren setelah air arennya sudah diambil maka air aren tersebut kita bawa pulang untuk dimasak jadi ini air aren yang sudah kita ambil kita bawa pulang ke tempat pemasakan air aren ini agar berubah menjadi si hitam manis yaitu gula aren yang disukai di banyak kalangan ya kan jika semua air aren sudah terkumpul maka kita menghidupkan api untuk memasak air aren tersebut menjadi gula aren ini dia proses penghidupan api pada tungku tungku ini dibuat sendiri dan diajarkan turun-temurun tungkunnya setelah api hidup maka air arennya kita masukkan ke dalam wajan wajan yang cukup menampung semua air aren yang telah dikumpulkan kemudian air arennya kita masukkan ke dalam wajan setelah masuk ke dalam wajan maka tidak lama akan terjadi proses penggelembungan yang besar gelembungan besar maka cara untuk menghilangkan gelembungannya adalah dengan memberikan kelapa parut setelah diberikan kelapa parut maka seperti ini tampilannya seperti di air yang mendidih ini dimasak terus menerus dengan api yang cukup panas atau cukup besar dimasak hingga kurang lebih 5 jam agar air arennya mengental ini dia proses pengentalan pertama pada air aren dan agar menjadi gula aren ini dia pengentalan kedua kalau sudah seperti ini maka gula aren sudah bisa dicetak dengan menggunakan bambu bambu yang dibentuk di lingkaran ini dia bambunya yang sudah dibentuk dan ini juga sudah diajarkan atau diturunkan secara turun-temurun ini dia cara pencetakan gula arennya terlebih dahulu tentunya cetakan bambunya dicuci terlebih dahulu agar bersih pencetakan gula aren ini dilakukan dengan dua kali yang pertama lapisan pertama sedikit saja yang kedua lapisan kedua baru dia memenuhkan semua cetakan bambu diisi dengan semua gula arennya hingga penuh setelah penuh maka tampilannya seperti ini ini sudah menjadi gula aren tapi belum bisa dikasarkan kenapa karena belum mengeras setelah sedikit mengeras maka harus melepaskan cetakan bambunya dari gula aren tersebut setelah semuanya dilepas maka jadilah gula aren yang manis yang disukai di semua kawangan apalagi anak-anak pasti menyukainya karena rasanya yang manis warnanya yang kecoklat pembuatan hitaman dan ini adalah gula aren produksi Pak Yusuf dari Desa Sungai Puruk 1 oke itu dia cara pembuatan gula aren hitam manis penunjang ekonomi di Desa Sungai Puruk 1 semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi para penonton thank you for watching tapi jangan lupa like, comment and share video ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya jangan lupa subscribe video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati